Pemirsa usai libur panjang jadah kompetisi Indonesia Super League, skuad Persiba mulai melakukan latihan perdana selama bulan Ramadan. Pelatih Persiba Listiadi mengintensifkan latihan hanya untuk mengembalikan kondisi fisik pemain. Latihan perdana dipimpin pelatih kepala Listiadi dan didampingi asisten pelatih Nimrod Manalu di Stadion Persiba ini, diikuti dengan penuh semangat oleh seluruh pemain Persiba. Dalam dua latihan perdana, Listiadi tidak akan memberikan program latihan yang berat dan hanya berlatih ringan. Program ini dirancang tim pelatih untuk seminggu ke depan guna mengembalikan kondisi fisik para pemain setelah libur dua pekan. Program pertama jajaran pelatih adalah mengembalikan stamina anak asuhnya. Pasalnya penurunan kondisi fisik tak dapat dihindarkan kendati pada sebelumnya telah diberikan latihan di rumah. Jadi kita fokus hanya pemulihan kondisi, sedikit endurance, dan sedikit hanya feeling game kepada pemain. Karena ini merupakan awal latihan, jadi kita pelan-pelan membangun endurance mereka, karena dalam situasi kuasa, terus juga feeling game, karena mereka kan persiapan kita cuma satu bulan, sebelum kita melawan persikuran nanti. Di bulan Ramadan, pelatih asal medan itu mengaku bakal tetap memberikan program latihan yang tak berbeda jauh seperti di bulan biasa. Hanya saja waktu berlatih, Patrice Nzeko dan kawan-kawan menjadi lebih pendek. Dari durasi biasanya dan latihan pun hanya digelar sore hari. Gatot Pramono, BTV